kok muka aku bisa jerawatan? halo guys selamat datang ke channel youtube aku jadi di video pertama kali ini aku bakal cerita ke kalian kenapa muka aku bisa jerawatan kapan muka aku mulai jerawatan dan gimana muka aku mulai sembuh dan jerawatan jadi aku mulai jerawatan itu awal-awal masuk SMP kelas 7 terus itu berjalan sampai aku kelas 2 SMP yaitu kelas 8 sampai akhirnya semester 2 kelas 8 muka aku bener-bener hancur banget banget bangetan seperti gambar yang disini yang aku kasih unjuk terus di gambar itu di foto itu muka aku bener-bener parah banget itu karena aku mulai coba-coba kayak krim-krim pencerah wajah gitu kayak krim penghilang jerawat gitu terus sama sabun cuci muka mungkin yang gak cocok di aku sekalian juga masa-masa pubertas aku jadi satu terus akhirnya muka aku bener-bener parah banget sampai dipegang itu aku mulai sedih gitu kan kayak kenapa bisa begini gitu kenapa aku mulai berdoa gitu ya Allah semoga mukaku mulus mukaku gak di jerawat kayak gitu sampai kayak gitu itu karena banyak temen-temen aku orang-orang juga kok muka lu bisa jerawatan lu seren banget ih itu serius muka lu terus kayak lu cantik kalau gak ada jerawat terus aku berpikir kan kenapa sih aku harus jadi jerawat kenapa kenapa aku gak bisa kayak orang-orang gitu kayak orang-orang yang murus mukanya aku juga pengen kayak mereka gitu terus kayak sedih banget kenapa harus kayak gini gitu aku mulai nonton-nonton beauty vlogger terus habis itu produk-produk apa aja yang bagus terus mulai belajar cuci muka gimana yang bagus caranya mulai menjaga diri gitu kan mulai jarang-jarang pegang muka gitu Alhamdulillah banget aku nemu produk skin care aku yang bener-bener cocok banget ya aku itu kayak Alhamdulillah banget aku bersyukur banget aku bersyukur banget bisa nemuin produknya oh iya awal-awal masuk SNP itu mukaku yang nunggu jerawatnya satu-satu jadi kayak satu muncul satu hilang satu muncul satu hilang gitu dan untuk orang yang suka ngomong asal cipros kayak gitu yang gak mikirin perasaan orang tolong banget-bangetan jangan ngomong kayak gitu lagi karena orang yang muka jerawatan itu juga punya perasaan gak kayak yang kalian pikir dia gak bakal sedih gak bakal insecure kayak gitu-gitu mulai sekarang dijaga mulutnya jangan sampai kalian ngomong kayak gitu karena itu bisa bikin orang putus asa dan buat kalian yang sedang berjerawat tetap semangat jangan putus asa jangan bosen-bosen bersihin mukanya tetap cari tahu keadaan muka kalian gimana cocoknya pakai produk apa karena itu sangat membantu cukup sampai sini aja videonya jangan lupa di komen like and subscribe oke 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 oke